Tandat ya, khususnya di Arofa, itu dapur yang sederhana ala kadarnya. Jadi masaknya pun harus dengan menggunakan kayu bakar. Tetapi di sana karena memungkinkan, karena setiap maktab itu ada dapurnya, sehingga kontrak kita pun jamaah diberikan tiga kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, tentu dengan menu yang berbeda. Sarapan beda dengan makan siang, makan siang beda dengan makan malam, itu dibedakan dengan tutup kemasan boxnya. Jadi kalau sarapan pagi, misalnya warnanya merah, makan siang, tutupan boxnya itu kuning, makan malam hijau, seperti itu. Dan ada tulisannya juga, maksimal makanan ini dapat dikonsumsi setelah dua jam diterima makanan ini. Setelah itu sudah tidak layak lagi. Jadi oleh karenanya memang jamaah itu perlu disiplin. Ketika menerima makan, itu jangan dibiarkan. Tetapi harus segera dikonsumsi karena ada validiti untuk makanannya itu sendiri. Expire makanan. Di Arofa empat kali makan, kita juga menyediakan coffee kit. Jadi ada kopi, teh, terus krimer, ada jus untuk makan siang, ada pop mie juga. Sekali di Mina dikasih. Itu di Arofa. Nah untuk di Mina sama. Jadi ada mereka selama tiga hari ya di Mina itu. Tiga kali makan juga. Nah untuk di Musdalifah, kita memberikan paket snack berat. Jadi ada air mineral, jus, roti manis, ada biskuit, ada korma. Itu kita berikan satu paket untuk masing-masing jamaah. Yang didistribusikannya berbarengan dengan makan malam. Jadi ketika jamaah itu tanggal 9 Zulhijjah setelah Asar, jamaah itu sudah mulai didorong, diberangkatkan ke Musdalifah. Nah ketika mereka mau berangkat, itu diberikanlah makan malam lebih awal karena mereka harus ke Musdalifah dan juga bersamaan dengan paket itu snack beratnya. Nah bagaimana dengan angkutannya? Kalau tadi tentang cateringnya, jadi catering di Armina itu dilayani oleh 50% lebih dilayani oleh muasasah. Kurang dari 40%nya dilayani oleh mutahidin. Jadi perusahaan yang ditunjuk oleh kita yang sudah memiliki kualifikasi. Ada 19 perusahaan. Yang memberikan layanan catering selama di Armina. Itu sudah kontrak dengan kita.